Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Nayar Gaming Halo, apa kabar kalian? Sudah lama kita tidak berjumpa di game Live After Nah, ini saya sudah masuk ke Live After yang persipisi ya Ya, tidak banyak perubahan, hanya tampaknya tidak begitu ngelag ya Ketika semalam saya bermain rame-rame Di In Fashion ya Hanya disini mungkin kita perlu membiasakan lagi tombol-tombol yang kita gunakan Nah, teman-teman pemain Live After Tentunya yang baru mungkin belum tahu ya Kalau kita bisa menanam padi ya Jadi kita bisa membuat beras Kalau sebelumnya sih di menu-nya itu tidak ada Cara membuat padi ya Karena padi disini ya Kalau kalian punya plam good Ini, pabrik untuk membuat tepung ini Kalau kita buka Nah, disini di bagian yang tab yang ketiga itu ada ini Beras Jadi kita bisa membuat beras Ini syaratnya adalah padi ya Biji padi Nah, bagi kalian yang belum punya ini Kalian bisa bikin di Di mana bikinnya ya Bisa bikin di furniture Kita coba ke furniture ya Nah, disini kalian kesini Terus tekan ini Nah, ini ada farm good maker ya Kalian bikin ini Tapi jangan lupa ya Kalian harus punya pesaratannya Ini iron ore sama wood Dan kalian tidak perlu membawanya kesini ya Cukup kalian punya di lemari kalian Kalian bisa membuat ini Tanpa membawanya kesini Oke, sekarang kita lanjut ke menanam padinya Nah, sebelum kalian menanam padi Biar bisa menanam padi Kalian harus Punya bibit padinya Untuk bibit padinya Kalian beli di sini nih Di depan bank ini Ada orang nih Tech Brandon Kalian ngomong aja sama dia Terus nanti kalian bisa Beli di sini Nah, ini dia Kalau ini kan untuk gandum ya Wheat ya Gandum Kemudian ini untuk dry rice seed nih Biji padi Kalian beli aja di sini Kalian dibatasin sih Benarnya Bisa beli 10 Di sini juga ada Bibit Pineapple Nanas ya Bibit nanas Kalian beli juga Dan hal-hal Langkah ini Kalian beli juga lah Semua Yang dibatasin Dibatasin itu Kalian beli Kemudian pupuk juga Kalau wheat nih Saya udah banyak Jadi Saya gak perlu beli lah Nah, kalau sudah Sekarang kita balik ke Manor kita Nah, kalian langsung ke kebun ya Langsung kalian tanam bibit-bibit Kalian tadi Bibit-bibit Padi ya Pastinya kita tanam padi dulu Nih Upland rice Dia cuma perlu 2 ya 2 lahan ya 2 kotak Ini tanam-tanam Seperti biasa aja ya Dan kalian juga Perlu merawatnya Seperti biasanya Ini saya tanam aja Semua Supaya bisa Membuat Berasnya itu Banyak ya Karena dengan Beras ini Itu bisa mendapatkan Makanan dengan Nutrisi yang Lebih bagus Daripada Tepung-tepung lainnya Nah, kalau sudah selesai Ya, kalian harus melakukan Perawatan ya Seperti halnya Tanaman lain ya Kalian tanam Tambahin Kasih air Juga kalian pupuk Supaya hasilnya Nanti bisa Memuaskan Hasilnya itu Bisa dilihat Dari itu Yang di Tabel itu kan Ada gambar Kayak jeruk Kuning itu Itu kalau kita pupuk Ya Dia akan bertambah Nanti Nah, anggap aja Sudah selesai Nah, sekarang Disini saya Sudah menanam Sebelumnya sudah menanam Padi Sekarang kita Panen aja Dapat hasilnya Berapa ya Kita panen Untuk satu ini Kita panen Dapatnya Berapa tadi? Tidak kelihatan Tujuh ya Tujuh Biji beras Biji padi Ini delapan Itu hasilnya Beda-beda Setiap ini Nah, ini tujuh Tapi rata-rata Seperti itu Tujuh Ini karena saya pupuknya Bagus ya Saya pupuk Sama-sama Saya rawat Saya siramin air itu Dua kali Kalau tidak salah Pupuknya juga Dua kali Nah, ini ada Sembilan juga Yang dapat Nah, sekarang Kita bikin Biji berasnya Menggunakan Farm Godmaker Pilih yang ketiga Nah, ini dia Rice Kita bisa bikin Maksimal E31 Ya, 31 Nah, ini sudah jadi ya Nah, kalau sudah jadi Sekarang kita Masak nasi Masak nasi Apakah perlu Stikir rice Kita coba Apakah perlu Resep Nah, tidak Nah, ini ada Nasi putih Sudah ada Nasi putih Jadi, kita bisa Bikin nasi putih Ini keunggulannya Bisa meningkatkan Maksimal HP Oke, teman-teman Mungkin itu saja Video kali ini Video singkat Bagaimana Cara membuat Nasi Cukup mudah kan Nah, kalau kalian ada Kendala dalam Permainan Live After ini Kalian bisa komen Di bawah ya Siapa tahu Saya bisa Menjawabnya Atau kita Diskusi Di bawah Bersama-sama Oke Terima kasih Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa